Selamat datang kembali di channel Leon Jaya Di Teknik Untuk video kali ini saya akan menampilkan Temer Teben Press Contactor Atau topik kita temer ini Baik teman-teman, untuk temer Pembelajaran kali ini Saya mau pakai Teben Dengan tipe SUL 181 Untuk saat ini yang saya tunjukkan adalah Sirip-sirip pengaturan Off dan On pada temer Satu sirip itu berdurasi kurang lebih 15 menit Untuk pengaturan tengah ini adalah Pengaturan jam AM atau PM Kemudian temer ini juga dilengkapi Dengan tiga pilihan Nyala terus, otomatis Atau off Selanjutnya untuk terminalnya Itu ada kode N, L dan 123 Untuk L dan N itu adalah Untuk motorik jamnya Sedangkan duanya itu adalah Sebagai input Untuk tiganya itu adalah Sebagai indikator pada saat off Dan untuk satunya adalah Sebagai output pada saat temer Bekerja Selanjutnya untuk kontaktor Saya memakai kontaktor Schneider Itu tipenya LC1 LC1 ini juga dilengkapi dengan Normally open Atau Dan Normally Closer Untuk magnetiknya itu memakai kontaktor A1 dan A2 Untuk outputnya itu kontaktor L1, L2 dan L3 Untuk input itu kontaktornya memakai T ya Itu memakai kode T1, T2 dan T3 Itu adalah Jika kita memakai input 3 pas ya Untuk proteksinya Saya memakai Schneider juga Itu dengan Ampernya cuma 2 amper Kurang lebih kalau di wattkan Adalah 440 watt Kemudian Terminal block ini Saya gambarkan sebagai terminal 0 pada panel ya Baik Kita selanjutnya Akan melakukan Perakitan ya Jangan lupa Untuk di Konektor L dan Terminal 2 Itu di jumper ya Untuk mempermudahkan kita Melakukan perakitan Selanjutnya N Kita sambung juga ke terminal 0 nya Seperti yang saya bilang tadi Terminal L Itu adalah input power Jadi input power saat ini Kita ambilkan dari Out proteksi ya Atau Out MCB Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya Kita akan masang Untuk sistem Magnetic nya ya Magnetic Kontaktor nya Itu kita pasang Untuk di terminal A2 Itu nyambungnya Ke terminal 0 Kemudian Untuk Terminal A1 Pada kontaktor Timer Terima kasih telah menonton! Terminal A1 Pada timmer jadi kalau model seperti ini untuk pemasangan temernya sebenarnya sudah selesai jika kita bebankan langsung dari temernya tetapi kalau untuk beban berat itu temernya akan cepat rusak temer itu berfungsi hanya sebagai pengatur saja jadi yang menjalankan tugas berat itu adalah kontaktornya beban yang saya pakai saat ini tidak seberapa ya kita hanya memakai contoh pembelajaran saja bebannya cuma sebatas lampu ini mungkin lampunya tidak lebih dari 3 watt ini kalau memakai kontaktor seperti ini biasanya inputnya itu itu jalur powernya terpisah jadi jalur power kontaktor dengan temer itu terpisah dia kalau kita hanya masang untuk satu lampu itu modelnya seperti ini selanjutnya seperti ini kita posisikan dulu temernya di posisi otomatis setelah itu kita lanjutkan dengan mencari jam kalau saya biasanya memakai hitungan jam tangan sendiri ya jam berapa kita disana kita setting seperti itu jadi nanti kita baru kita atur sirip otomatisnya otomatisnya atau sirip offnya itu berdasarkan jam nanti jam yang kita perlukan ya misalkan kita perlu jam 9 malam kita atur di posisi jam 9 malam untuk teman-teman seperti video ini itu sangat mudah dimengerti bahasanya yang saya pakai bahasa lapangan ya baik teman-teman seperti ini cara masang tamernya sebetulnya sangat mudah sekali kalau untuk pengaturan jam antara PM atau AM kita tinggal puter saja untuk pengaturan jam tengahnya nah seperti ini modelnya baik teman-teman terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya semoga bermanfaat jangan lupa berlangganan dengan subscribe sub indo by broth3rmax